Permintaan CN235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Kinerjanya sudah bagus dan akan diperbaiki terus. Sebagai contoh, di RUT PTDI baru laporan ke saya beberapa hari yang lalu bahwa kemampuan produksi mereka CN235 dari tadinya diperkirakan hanya 2 CN235 setahun. Sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu laporannya Kedua PTDI 8. Dan yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mereka mampu 8 CN235 setahun. Ini sangat bagus perkembangan karena permintaan CN235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan 100 pesawat CN235 dari Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Jadi ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif. Dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita.